Mami, kamu ibu di sini dan dia bilang, hi Jamala. Apa? Kamu ibu di sini dan dia bilang, hi Jamala. Halo guys, kembali lagi di Nashua Kusuma bersama aku Nashua dalam sesi Cemas Cerita Misteri Nashua. Kali ini kita akan membahas 3 video anak kecil ketempelan mahluk gaib paling menyeramkan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Bukan hanya manusia yang tinggal dan hidup di dunia ini, ada juga mahluk hidup lainnya. Contohnya, mahluk lain yang tak kaset mata. Tak bisa dipungkiri, memang manusia hidup berdampingan dengan mahluk lain. Salah satunya adalah yang disebut dengan jin. Tak jarang, jin atau hantu atau mahluk gaib tersebut menyukai manusia sehingga menempel atau seringkali menyukai manusia yang disukainya. Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas 3 anak kecil yang ketempelan mahluk halus paling menyeramkan. Kakak beradik sering berantem karena kakaknya ngerasa adiknya sering mainin makanannya saat dia lagi ninggalin meja makan. Sehingga, kakaknya memasang kamera untuk merekam kelakuan adiknya, dengan harapan bisa merekam kelakuan adiknya. Dan ternyata, memang benar adiknya suka nyicipin makanan kakaknya. Tapi ternyata, adiknya ini tidak sendirian. Terima kasih telah menonton! Saat momen adiknya mengatakan That's Billy's Dinner, alat makan di piring kakaknya bergerak sendiri. Seolah-olah adiknya itu memperingatkan seseorang kalau makanan itu milik kakaknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kebetulan atau apa? Komen di bawah. Next Video berikut ini berasal dari sebuah akun TikTok yang bernama The Really Weird Person. Seperti biasa, TikTok digunakan untuk upload video ngedance, parodi, dan lain-lain. Di video ini, dia sedang bermain boneka di depan kamera sambil ngomong sendiri. Coba kalian perhatikan videonya baik-baik. Dan Keliana, bagaimana ini video terhadap kalian? Bagus! Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Keliana. Keliana, you are a good support. So, Keliana, what? Di saat anak ini, pada momen diam sebentar, tiba-tiba bonekanya noleh. Memang tidak terlihat terlalu jelas, karena hanya bagian dagu dan pipi boneka yang terlihat. Hingga akhirnya, anak ini kabur sambil manggil mamanya. Dan kalian bisa dengerin percakapan antara anak ini dengan mamanya kalau bonekanya bergerak sendiri. Bagaimana menurut kalian? Ini nyata atau settingan? Komen di bawah. Next! Video ini bukan penambakan, tapi cukup buat merinding, guys. Ada seorang kreator yang sangat aktif di Facebook bernama Jamie Primark Sullivan. Dia membuat sebuah program bernama Coffee Talk. Dalam programnya, dia tidak pernah membahas tentang paranormal activity atau semacamnya. Video yang dia buat biasanya pada pagi, siang, atau sore. Suatu ketika, dia nge-post video update-nya di malam hari. Video tersebut dipost saat momen lagi asik bersama anak bungsunya bernama Charlie. Mereka sempat membahas berbagai hal, sampai ngebahas neneknya Charlie yang sudah meninggal. Tidak, dia tidak melakukan penambakan. Dia hanya sangat tua. Dia hampir 93 tahun. And her body just got very tired. She was too old. Was she old? Did you get my illness? Couldn't walk? She was old. She could walk, but she was old. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, Hi, Jamila. What? Your grandma's here. And she says, Hi, Jamila. Kalian bisa lihat bagaimana ekspresi Jamie yang sangat kaget saat Charlie mengatakan, Hi, Jamila. Ternyata, Jamila adalah nama panggilan kecil James yang tidak pernah ada yang tahu. Tapi, kenapa bisa Charlie tahu nama panggilan itu? Dari comment viewersnya, sepertinya video ini real menurut aku. Jadi, bagaimana menurut kalian? Nyata atau fake? Oke guys, jadi segini dulu aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Comment juga video apa lagi yang harus aku buat. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax